Video mirip Putri Anne istri Arya Saloka datangi pengadilan viral. Ternyata ini fakta dibaliknya. Hai hai Youtube Lover, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STN News TV. Dia lansir dari tribunewsmaker.com Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan wanita mirip Putri Anne, istri Arya Saloka mendatangi pengadilan agama. Saat kisah asmara Amanda Manopo dikabarkan putus, video tersebut mengejutkan di galangan warganet, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne yang mendadak diduga di ambang perceraian. Dugaan itu muncul karena beredar sebuah video yang menunjukkan rekaman seorang wanita yang mirip Putri Anne di salah satu pengadilan agama. Video mirip Putri Anne itu diunggah di Instagram gosip kemarin. Caption di Instagram pun langsung membuat netizen menebak bahwa itu adalah Putri Anne istri Arya Saloka. Mamawi Baba, isi captionnya. Sontak hal itu membuat fans Arya Saloka dan Putri Anne bereaksi. Seperti diketahui sejak booming karena ikatan cinta rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne ramai disorot. Ciri khas yang lekat di telinga fans yakni panggilan Putri Anne dan Arya Saloka yang akrab yakni mamau dan babau. Di video yang beredar itu terlihat wanita mirip Putri Anne memakai kemeja hitam dengan pasmina berwarna senada. Dipadukan dengan celana putih sebagai bawahannya. Tanpa wanita itu pun mengantri ke ruang sidang. Tapi berdasarkan penelusuran, video yang menghebohkan itu cuma mirip dengan Putri Anne lho. Putri Anne dan Arya Saloka dipastikan masih sangat akur dan harmonis. Meski banyak penonton baper dengan kemistri Arya Saloka dan lawan mainnya di sinetron. Terakhir Arya Saloka sempat menulis komentar manis di unggahan Putri Anne yang membagikan potret putra mereka Ibrahim Jalal Adin Rumi kemarin. Terkait video yang beredar, banyak yang menyebutkan sosok yang mirip Putri Anne itu adalah selebgram Vicky Ali Idrus. Vicky Ali Idrus sendiri juga selebgram sahabat Rahel Fenya. Rumah tangga Vicky Ali Idrus dan suami Hasan Ali Idrus memang diisukan retak. Tapi beberapa fan justru berpikiran positif dan berharap bahwa kedatangan Vicky Ali Idrus ke pengadilan agama itu hanya menemani Rahel Fenya yang cerai dengan Niko Al Hakim. Jadi itu bukan mamanya Baba Arya Saloka ya, cuma mirip doang. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.